Kehubungan kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta telah mendeteksi sebanyak 40 spesimen positif dari penumpang yang datang dari luar negeri. Ke-40 spesimen ini telah dikirim ke Litbangkes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak 40 penumpang yang tiba dari luar negeri diketahui kedapatan positif COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka terkonfirmasi COVID-19 seusai menjalani tes PCR setelah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno-Hatta mengatakan baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang akan melakukan karantina di hotel akan dilakukan tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk WNI akan dilakukan tes PCR saat tiba di Wisma. Meski demikian, sampai saat ini masih belum diketahui varian dari virus tersebut. Disini juga memastikan semua yang akan masuk ke hotel, yaitu yang pasti WNA serta WNI yang akan masuk ke hotel, itu sudah diperiksa di Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan yang akan ke Wisma, itu akan diperiksa PCR-nya di Wisma Karantina. Dan dari hasil yang sudah kami periksa untuk selama ini, selama kewaspadaan dari COVID-19 ini, semua yang positif, semua yang positif ya, yang positif kami dapatkan di Bandara Soekarno-Hatta, itu spesimennya akan kami kirimkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan sampai berita yang tadi saya dapatkan dari teman-teman di lapangan, itu sudah ada 40 spesimen positif yang kami kirimkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih telah menonton!